Ini Sumatera, atasnya adalah Banda Aceh, terus kita turun ke bawah, ini Pantai Barat, Belawan, Medan, Pantai Timurnya, Singkil. Sudahirun Ustadz Abdul Somad atau UAS berlayar ke Pulau Banyak, naik kapal cepat milik Pemkap Singkil, KM Tailana, selasa 12 Oktober 2021. Dalam pelayaran UAS, mengulas sejarah Singkil dan profil Syekh Abdurrauf As-Singkili yang direkam dalam video oleh krunya serta serambinyus.com. Singkil sebutnya pada masa lalu, sebelum zaman Nabi Muhammad SAW merupakan pelabuhan internasional. Berikut penuturan lengkap Ustadz Abdul Somad dalam pelayaran Singkil Pulau Banyak. Sumatera, atasnya adalah Banda Aceh, kemudian kita turun ke bawah, ini Pantai Barat, Belawan, Medan, Pantai Timurnya, Singkil. Jadi perjalanan kita memotong Pulau Sumatera dari Medan, memotong Sumatera, sampai ke Singkil. Jadi sekarang berada di Singkil. Singkil pelabuhan internasional masa itu. Kenapa? Karena dari India, Gujarat, langsung ke Singkil. Dari Yemen, Arab, langsung ke Singkil. Dari Afrika, langsung ke Singkil. Jadi orang-orang Afrika, sebelum zaman Nabi Muhammad SAW, sudah sampai ke pantai ini, Singkil, bawahnya ada barus. Mereka kemari untuk mencari getah pohon, kamper namanya, yang hanya tumbuh di tepi Sumatera bagian timur ini. Itu yang disebut dengan kapur barus. Kalau ditetakkan kapur itu di Jumadi, tidak masuk ke Coa. Itu juga untuk mengawetkan mayat, mumi, pirawan itu, dari sini datangnya. Bawa mereka berpahun-tahun sampai ke Mesir, ke Afrika. Jadi peradaban yang lama ini, itulah latang Islam, The Close, Madrail. Dan salah satu dari kuah, dakwah Islam yang dulu lama besar, Syed Abdul Ra'uq As-Singkiri, lahir tahun 1615, tinggal tahun 1693. Masih, ini lebih kurang 400 tahun yang lagi, beliau. Dia adalah orang pertama yang menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Melayu. Tidak paham orang Melayu ini, Al-Quran yang belum ada, si Abdur Ra'uq As-Singkiri, secara budi buku, bukan sebelumnya, hanya sekedar kajian saja. Itulah buku yang kita baca, diberi judul dari teman Al-Qustasid. Terima'an Al-Quran Al-Majid, tulis oleh Syed Abdul Ra'uq As-Singkiri. Beliau menjadi mufti pada kerajaan Aceh Masa'in. Beliau juga menulis kitab hadis Arba'in, syarah Arba'in, al-mawahus, nasihat-nasihat untuk penguasa Sultan-Sultan Raja-Raja. Beliau juga seorang pabih, beliau seorang mufasir, beliau penaksir Al-Quran. Beliau juga seorang sufi, asli tersawfi. Dan sangat keilmuan beliau sampai kepada Syekh Al-Qushashi di Al-Madinah Al-Munawarah. Dari Syekh Al-Qushashi turun kepada Syekh Abdur Ra'uq As-Singkiri. Dari Syekh Abdur Ra'uq As-Singkiri inilah menyebar sampai ke Makassar. Ada seorang ulama bernama Syekh Yusuf Al-Makassari datang dari Makassar sana mengambil tarekat-tarekat syaktariah. Alhamdulillah syaktariah. Dari Iblia. Kemudian datang pula dari Pamijahan. Itulah Syekh Abdur Ra'uq As-Singkiri Pamijahan dari Jawa Barat. Datang pula dari Bulakan dari Sumatera Barat. Dari Faryaman. Syekh Burhanuddin Gulakkan. Jadi menyebarlah tarekat Nusantariah yang berdasarkan kepada syariah. Bukan sekedar tersawuf tanpa bekal syariah. Jadi kalau mau melihat profil ulama Nusantara yang seimbang antara syariah dengan pakikat, dengan tarikat, dengan maharifat. Maka itu ada pada diri Syekh Abdur Ra'uq As-Singkiri. Adik-adik mahasiswa datang ke Sintil pelajari dari kembali karya-karya Syekh Abdur Ra'uq As-Singkiri karena kita perlu topok untuk dakwah. Contoh model masa depan. Berkati-berkati Sampai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. 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 Selamat menikmati.